hai oke Selamat datang kembali di channel Tom Tehno pada awal channel dibuat saya sering membuat konten tentang bagaimana kita membuat robot trading EA Expert Advisor tanpa keahlian coding dulu ada saya sering saya ini ya saya berikan tutorial itu ntar-ntar cara membuat robot tanpa coding dengan bantuan EA generator dari forex forex advisor Anda bisa lihat videonya disini terbanyak di Indonesia yang lama dulu ini cara misalkan tutorial membuat EA untuk stokastik bolinger band dan lain sebagainya tapi untuk forex advisor ini web ini hanya bisa membuat dengan indikator-indikator standar dan sangat terbatas sekali nah pada video kali ini saya barusan menemukan ada suatu website juga yang bisa membantu kita membuat robot dengan lebih yang lebih rumit atau bahkan lebih mudah karena sudah misalkan gini kalau kemarin kita kan hanya pakai misalkan moving average bollinger band dan kalau misalkan kita membuat cross kita harus menentukan logiknya dulu misalkan cross itu bagaimana cross itu kan berarti ke misalkan cross up nih cross up berarti kan dia misalkan ini MI besar emang kecil cross up berarti dia emang kecilnya menembus dari bawah ke atas kita harus paham logik itu kan berarti kita harus membuat coding yang di bawah dan kemudian di atas sehingga itu mengatakan bahwa itu cross nah untuk web kali ini itu sudah dibikin simple kita tinggal pilih-pilih aja mau cross apa bahkan untuk ini custom indikator pun sudah ada di sini beberapa ya Nah untuk webnya itu adalah sebagai berikut oke tapi sebelumnya pencet tombol subscribe-nya tekan like-nya share bila anda suka dislike boleh bila anda enggak suka dan pastikan tombol lonceng pencet oke oke jadi disini namanya adalah apa saya jangan lupa kuang ini website ini gratis ya jadi ini anda gratis pakai tapi anda harus register register-nya anda gampang sekali oke jadi pertama anda masuk linknya akan saya taruh ya namanya dari kuang strategy ini ada algowizard.io nah setelah masuk di sini ini anda bisa sign up for free masukkan aja sign up new account dan blablabla nah saya sudah punya saya tinggal sign in sign in oke nanti link saya taruh di kolom deskripsi ya karena daripada nanti anda salah nanti malah bingung karena ini sebenarnya kan webnya kan terhadapnya strategi kuang ya tapi anda pilihnya di algowizard nih di algowizard nanti anda buka akun disitu jadi beda-beda kalau anda buka akun di strategi kuang nanti akan beda lagi algowizard beda lagi kone laser beda lagi jadi anda buka di algowizard untuk membuat robot ya secara gratis oke ini saya udah login nah nah disini disini tampilannya seperti ini ya disini tinggal pilih ini create new strategy oke nah disini anda bisa pilih ini ya simple wizard atau full wizard untuk pertama kita coba simple wizard dulu oh ya disini ada bagusnya web ini bisa melakukan backtest untuk free account ini backtest tapi dibatasin kalau nggak salah mungkin sekitar 10 atau 20 kali backtest nanti sudah tidak bisa backtest lagi dan maka dari itu disini otomatik backtest quick backtestnya kita offkan saja geser ke kiri ya karena sayang kalau saya pernah nih pertama kali pakai ini saya otomatik quick backtest saya backtest-backtest terus akhirnya backtestnya habis kalau habisnya nggak masalah kita bisa bikin ea-nya dan kita copy paste ke metatrader editornya meta 4 editornya kita backtest disitu oke disini kita otomatik quick backtestnya kita geser kiri biar tidak otomatis backtest terus kita pakai simple wizard dulu nah disini anda ada disini ada buy ada sell sort nah disini order type-nya kita mau apa market atau stop atau limit nah kita ambil contoh saja ini kita pakai market ya market tuh maksudnya jadi nggak ada pendingnya langsung open nah disini tulisan when no entry condition so far add new entry condition nah ini kita entry kondisi buy nya seperti apa add new entry condition ya klik aja nah disini ada pilihan ada pakai indikator ada menggunakan price pattern ini langsung nih doji misalnya keluar doji akan buy bagaimana nih kan lebih enak kan jadi kita tidak usah mengkoding doji itu gimana kalau kalau kita manual kita harus mengkoding loh candle doji itu seperti apa kita coding dulu secara manual tentukan misalkan apa namanya ekornya seberapa bodynya seberapa sehingga itu dinamakan doji kita codingkan secara manual nah disini bagusnya ini sudah dibuatkan jadi kita tidak perlu mengkoding candle candle tersebut oke di video kali ini saya akan coba pakai signal ya nah disini sudah ada signal macam-macam nih ada fractal iron high lowest ini ada apa namanya macam-macam nih bisa ada MACD MACD ini kan kita nggak perlu mengkoding MACD satu-satu ya di sini kita sudah tulis aja pengen saat apa baik itu MACD signal line is rising kita klik berarti menjadi itu tanda akan tertrigger buy atau ini ada marker ya kan kalau kita di frak advisor yang saya contohkan beberapa video waktu lalu itu tidak bisa jadi harus yang standar misalkan moving average bollinger fractal di indikator-indikator yang standar nah lihat mungkin saya mau coba ini ada keltner kernel channel ini kan kakas temennya tidak ada di meta itu atau meta trader yang default RSI kita pengen bikin buy saat RSI naik atau buy saat RSI RSI maksudnya atau it's higher than level itu maksudnya misalkan kita saat RSI di atas level 30 atau 50 dia akan buy than level nanti kita isi di sini 50 sangat mudah sekali atau pakai moving average juga ada nih sudah di codingkan kita tidak usah membuat coding ema cross itu bagaimana sangat-sangat simple bowlinger band juga ada nah ini ada supertrend ya ini mau saya mau coba buat pakai kayaknya ada ini deh Ichimoku nah Ichimoku kan gak ada nih di Forex EA advisor saya mau buat misalkan buy itu kalau Ichimoku nya ini breakout Kumo breakout Kumo bulis ya berarti saat Kumonya dia Kumo bulis Kumo bulis itu Kumo yang mengarahkan di trendnya naik breakout ke atas dia akan buy klik aja disini akan keluar current chartnya mau pakai TF berapa atau current current tuh berarti dipasang di chart berapa aja dia akan akan ngurut terus kita settingnya ini default tenkan kita default aja 92652 klik Confirm oh ya disclaimer ya ini saya buat video ini bukan mengajari atau bukan memberikan membuat yang profitable enggak saya hanya memberikan contoh bahwa kita bisa membuat robot atau ya tanpa kita mengerti coding dengan berbagai macam indikator ataupun sinyal cuman masalahnya ini belum tentu profit tergantung nanti anda pakai di time frame berapa anda membuat settingan seperti apa di pair apa terus mungkin kombinasi dengan indikator yang lain nanti anda bisa kreasi sendiri jadi video ini murni saya hanya memberikan tutorial dan info bahwa ada loh ini website untuk membantu kita membuat robot bagi yang tidak mengerti coding oke jadi jangan nanti komplain di komentar wah ini enggak profit ya kan saya enggak ngasih feed enggak ngasih contoh yang profit kalau profit saya jual enggak 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 oke ini contoh aja ya jadi nanti bisa anda setting sendiri ijimoku ini bagi yang suka ijimoku ya dengan kombinasi dengan indikator lain atau emm parameternya anda ganti oke sementara itu dulu kita buy dengan ijimoku saat ijimoku bulis nah ini saat anda lihat sell shortnya karena ada short is symmetric too long maksudnya dia akan membuat sendiri dengan kebalikannya ini otomatis ijimoku kumo breakout bearish ini ijimoku kumo breakout bulis ya kan otomatis jadi kan kita enggak usah capek-capek bikin yang sellnya nih karena akan dibuat dia yang sama kecuali kita punya root buy dan sellnya berbeda ya nah terus disini untuk sell sellnya seperti apa kita pakai stop loss ya stop loss nanti bisa isi bebas ini berapa pakai fix atau pakai atr base kalau orang-orang di luar sana ada yang suka sell itu pakai atr atr itu kan membaca rata-rata candle beberapa candle terakhir ya setelah settingannya kalau atr 20 ya 20 candle terakhir akan dirata-rata rangenya sehingga akan dijadikan stop lossnya ini kita pakai fix aja sebagai contoh klik save profit target tp juga 50 save nanti bisa anda berubah di pas saat menjalankan robotnya terus ini ada tambahan exit after nah mungkin ini maksudnya gini bukan mungkin memang ya jadi kalau stop loss atau profit tidak tercapai kita akan kasih rule misalkan setelah 2 bar dia akan exit mau plus woi mau profit mau loss dia akan otomatis exit kalau nggak mau seperti itu ini jangan diarahkan ke kanan jangan diarahkan ke kanan or when no exit condition so far tidak terjadi exit akan exit kalau nah ini anda bisa isi kondisinya misalkan cross ma atau bagaimana anda bisa isikan disini ini kita bikin standar dulu ini ke celah kiri jadi dia akan open by jika breakout dari Ichimoku simple saya berikan contoh ini aja ya nah setelah ini udah jadi anda bisa lakukan backtest sebenarnya ini saya coba nah kalau anda mau lakukan backtest disini tapi ingat ya ini backtestnya terbatas sebulan dapat jatah hanya beberapa kali anda bisa emat-emat atau anda backtest aja di metatradernya cara backtest disini anda tinggal pertama klik setting dulu ya klik setting anda tentukan pakai apa metatradernya 4 simbolnya dipakai apa euro usd misalkan jbw usd mau start date nya dari kapan tanggal kapan sampai kapan time frame berapa oke misalkan saya buat ini ini udah fix ya ternyata udah fix dari 26 Januari sampai ini selama setahun nih selama setahun oke setelah itu select time frame nggak bisa ini karena gratisan jadi kita tidak bisa mengetes yang yang jelimet jelimet kita standard aja kemudian klik run quick backtest ini lagi progress total profit ternyata rugi guys rugi 151 nah ini kalau kita selama satu tahun kalau anda kepingin langsung jadikan robot atau ya anda tinggal klik ini source code oke source code klik kita tunggu nah ini udah jadi ya ini jangan lupa source code type nya pilih untuk apa untuk mt4 atau mt5 mt5 mt4 ke mt4 kemudian anda bisa save to file atau copy to clipboard clipboard nah copy to clipboard ini anda tinggal pastikan ke mt4 nya tapi karena kita memakai apa namanya ini kan ada custom custom indikator ya disini setelah kita copy kita akan disarankan untuk ini did you import sk custom indikator to the platform jadi kita akan disuruh mendownload disini indikator-indikator yang custom yang akan dipakai sehingga kita bisa jalan karena kita tahu kita itu kalau melakukan membuat robot dengan base of indikator custom itu harus ada indikatornya nah di mt4 itu mungkin kan tidak ada lah ini dari dari algo wizard nya ini diberikan emm source nya untuk kita download dan kita paste ke mt4 nya nah disini ada keterangan simply copy on the mtt bintang ttmk4 or bintang ttmk5 file from this folder to your metatrader installation kalau kita pakai metatrader kita klik metatrader terus download indikator for metatrader 4 klik aja nah kita oke ya start download ya udah kan udah kita buka ini tadi ini filenya indikator shift kita ekstrak dulu udah kita ekstrak indikator nah ini nah ini tadi adalah indikator indikator custom yang ada di aplikasi tadi kita select all ya kita select all kita copy kita pindahkan ke mt4 caranya seperti ini kalau anda belum tahu anda bisa buka mt4 nya mt4 nya anda buka oke oke kasih contoh sekalian oke nunggu dulu oke caranya anda klik file disini ya klik file terus klik open data folder folder ingat klik mql4 terus klik indikator jangan expert ya expert untuk ea ini indikator klik dua kali nah anda paste kesini paste kesini oke udah masuk kita akan tutup aja kita akan tutup aja anda nanti sudah bisa backtest di mt4 anda kalau anda backtest di alku wizard ini tidak perlu tapi untuk mt4 akan perlu karena nanti akan error kalau tidak ada indikator custom yang akan kita backtest tidak ada filenya maksudnya kita close nah ini source code nya nih kan source code nya ini tinggal anda copy aja nih copy copy to clipboard terus masuk ke metatrader anda silahkan buka disini lambang metacode language editor atau f4 klik aja oke tunggu terbuka dulu anda pilih new disini new pilih expert advisor next anda kasih nama misalkan apa namanya coba ijimoku oke next next finish ini keluar seperti ini ya anda hapus aja dislike all hapus terus anda ambil yang ini tadi yang copy to clipboard tadi udah masuk ini anda paste kesini oke coba anda compile nah tidak ada error kan kalau tadi anda tidak copy custom indikatornya akan error karena disini tidak ada custom indikatornya dan anda nanti kalau misalkan anda mau menjalankan ke VPS anda juga harus copy custom itu ke VPS anda kalau anda tahu custom yang mana anda ingin dipilih aja custom nya diambil misalkan ijimoku nya diambil masukkan ke situ kalau anda tidak tahu ya copy aja semuanya pastikan semuanya ke VPS anda metatrader anda nah setelah itu kita compile kita bisa lakukan backtest caranya kita tahu kan backtest kita klik ini dulu control R strategy tester kita cari file tadi coba ijimoku mungkin kita coba pakai pair apa ya jbp usd h1 gak usah lama-lama misalkan jadi dari mungkin bulan desember sampai sekarang ini settingnya tadi kita isi modal Rp 400.000 inputnya nah inputnya nih anda bisa setting lotnya mmlot 0,01 bisa anda ganti 0,1 0,01 dan sebagainya ini profit target disini stoplot disini ini standard dulu default dulu 50-50 nah tinggal anda otak atik ya yang lainnya ini false semua ini karena ini false berarti tidak berjalan ini untuk untuk Friday close Sunday open time ini kan komplit kan udah dibuat seperti itu misalkan apa namanya anda kepengen dia trade di saat-saat tertentu di waktu tertentu anda bisa setting disini kalau enggak ini diem karena cuekin aja kan ini false tidak berjalan oke kita coba ya start coba kita lihat cimoku coba kita jadi cimoku apakah berjalan ini tadi break disini ya dia langsung buy oke dan ini dia udah ada ini loh udah ada proteksi filternya tidak akan membuka double loh ini masih buy dia akan membuka cell oke nah ini tadi buka cell karena kena ini kena SL ya sekarang dia open cell oke jadi gampang ya kita bisa menentukan sendiri tanpa tahu codingnya cara codingnya kita bisa membuat robot nih bahkan kalau anda kreatif anda bisa membuat robot macam-macam dulu disini oke udah paham ya caranya jadi yang penting copy jangan lupa copy kan indikator yang anda download di web ini masukkan ke MT4 anda kalau anda kepingin ini kurang misalkan kurang bagus nih anda kepingin edit lagi anda klik aja back to editor klik anda bisa ganti-ganti parameternya atau add new entry condition misalkan tadi dia break ke atas kita kasih batasan selama dia di atas MA misalkan kita cari indikator moving average misalkan moving average moving average cari cari mana nih moving average ini gak ada searchnya jadi kita harus cari satu satu banyak buang nih moving average period berapa misalkan c50 period 50 method simple shift 1 confirm berarti saat MA50 di atas saya pengennya candle ada di atas MA50, jadi ini kita ganti jangan greater, tapi is lower kan, is lower confirm disini kita isi parameter lagi misalkan candle, candle itu berarti pakai price close-nya coba close, price open mana close low, nah close shift 1 nah, berarti saat candle close-nya ada di atas MA50, dan isi memegu breakout, dia akan buy dan kebalikannya jika close di bawah MA50, isi memegu breakout ke bawah dia akan short atau sell kita masuk lagi ke source code-nya dia akan berubah terus kita copy lagi, udah kita masukkan sini lagi, ini kita control A ya, kita delete kita masukkan sini lagi, kita compile lagi nah, terus kita bisa tes lagi backtest lagi dan ini Januari aja kita tes lagi mungkin kita kecilkan ya ini targetnya bahwa sekarang ada moving average juga nih Jimoku moving average-nya bisa kita setting moving average langsung kan jadi eksternalnya berjalan disini kita bisa setting gak usah masuk ke coding lagi kita langsung bisa setting di EA-nya untuk parameter parameter indikator yang kita pakai profit target kita ganti deh misalkan ganti 30 oke coba kita stop oke kena take profit kena take profit kita kita nyalakan Ichimoku-nya mana Ichimoku kok gak ada ini Ichimoku oke terus MA50 oke berarti dia hanya akan buy ini hanya akan buy kalau breakout kalau ini dia akan sell karena ini udah di bawah ini ada di bawah MA50 dan dia cross dia akan sell tapi karena dia berbalik nah ini makanya perlu filter ya kita kita perlu filter ya tapi kalau kita gak pakai web ini kita kan agak susah loh kita harus menentukan cross ini kita harus mengkondisikan dia sebelum setelah itu namanya cross ada sebelum setelah sebelumnya mungkin di atas setelahnya di bawah jadi cross ke bawah dengan web ini anda akan dibuat lebih mudah dan saya ingatkan lagi video ini tidak menjanjikan indikator atau robot yang profitable tapi hanya memberikan contoh bagaimana anda cara membuat robot tanpa coding dengan bantuan web generator EA generator oke mungkin kita coba kita skip dulu loss 30 dari modal 1000 oke anda bisa otak-hatik sendiri semoga video ini bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jika ada saya ada kesalahan tolong ingatkan di kolom komentar juga dan mungkin anda bisa komen di bawah mau contoh-contoh yang lain lagi semoga saya bisa membantu anda terima kasih selamat siang semoga video bermanfaat salam profit sub indo by broth3rmax